Ya soal Robito Alawiah itu apakah perlu dilaporkan ke polisi? Ya terserah aja, tapi kok saya itu apa ya semacam ada kekhawatiran pasti nanti ada Kelampak-kelampak tertentu yang melihat apa diskursus ini Pada akhirnya mungkin akan mengambil keputusan untuk melaporkan Robito Alawiah gitu ya Dengan tuduhan melakukan kebohongan publik ya, kebohongan publik hampir satu abad Yang gak tau siapa yang harus dilaporkan, apakah lembagannya, apakah tutupannya itu Apakah penjara, apakah lembagannya dilubarkan atau gimana yang gak Gus Buat Peleret, kena semprot Kiai Haji Ima Duddin Penelitian ini ujungnya ilmu, bukan pengadilan Keberatan tanggapan Puat Peleret Puat Peleret, seorang Kiai nyentrik dari Jogja dalam channel Youtubenya Agus Puat Channel Dengan judul Robito Alawiah perlu dilaporkan polisi Menurutnya jika tesis saya tidak bisa dibantah, kata Kiai Haji Ima Duddin Robito Alawiah bisa dilaporkan ke polisi Penulis menanggapi sebagai berikut Penelitian penulis tentang Masab Ubedillah, apakah betul adalah anak Ahmad bin Isa Buaranya adalah pengetahuan, bukan pengadilan, kata Kiai Haji Ima Duddin Ia berjalan dalam ranah dalil-dalil ilmiah dari kedua belah pihak Yang jika berakhir pada titik yang sama Maka kesimpulan pengetahuan itu adalah mutapak aleh yang disepakati Baik mutapak aleh, pi al-isbat atau pi al-nafyi Dan jika nanti ujungnya berseberangan Maka pengetahuan itu adalah termasuk mukta lapihi Yang diperselisihkan Madhab Hanapi berintihat bahwa Bani Muttalib tidak termasuk yang haram menerima jakat Sedangkan Madhab Shafi'i memasukkan mereka Keduanya berjalan sebagai sebuah pengetahuan tesis iddihat Walaupun posisinya diametral Tidak ada sejarah keduanya saling lapor ke kodi Konsekuensi sebuah pengetahuan bagi orang awam adalah mempercayainya Atau tidak mempercayainya Taklit atau tidak taklit Tentunya pengetahuan yang disepakati nilainya lebih kuat Dari pengetahuan yang tidak disepakati Nasab Ubedillah sebagai anak amat itu terdeteksi secara ilmiah Sudah ada sejak Habib Ali Sekron 895 Hijriah Sampai saat ini sudah berjalan selama 549 tahun Jadi Rabi Ta'alawiah tidak bisa dikatakan berbohong Karena mereka punya dalil-dalil ilmiah yang bermunculan dari kitab-kitab tentang nasab tersebut Dari rentang waktu antara tahun 895 sampai 1444 Hijriah Walaupun sebelum tahun 895 aja itu tidak dapat dibuktikan Berbeda jika umpamanya ada oknum yang mengklaim nasab itu untuk menipu orang lain Dengan mengkapitalisasi nasab itu Maka orang yang merasa tertipu dengan klaim itu bisa melaporkannya Untuk selanjutnya bisa diuji apakah benar ia sebagaimana nasab yang diakuinya Bisa dengan pembuktian ilmu nasab atau tes DNA Demikian tangkapan penulis Kiah Haji Madudin kepada Puat Peleret Tampang mengurangi rasa hormat penulis terhadap beliau